Saya yakin sesuatu yang saya tidak menyiangkan, jadi sekepat ini, dan sesuatu yang tidak sangat berharap ini adalah fairytale, sesuatu yang indah, harusnya berakhir indah, tapi kira-kira begitu. Nanti ada ramalan yang menarik, atau ketidakannya? Ya ketidakannya itu saya meramalkan begini, saya bilang, karena banyaknya pertanyaan, nanti setelah pernikahan ini berjalan, kira-kira dari siapa sih akan ada kekodaan? Saya bilang dari sisi yang laki-laki, ada pertanyaan yang datang terus menggoda, bukan dari tiap yang. Berarti ada isu juga mengenai kebenaran dari ramalan itu? Ya sangat disayangkan kalau ternyata apa yang saya bacakan itu terjadi, saya tidak pernah merasa baga dan senang saat peramalan buruk itu terjadi, ini adalah sebuah peringatan. Jadi misalkan seperti saya ngomong ke teman-teman wartawan, hati-hati lho kurang tidur, akan tidak teratur, akan menyebabkan nanti berat badan akan meningkat, terus kita akan diabetes dan sebagainya. Itu langsung saja bisa diindahkan. Tapi sayangnya yang terjadi ini adalah sesuatu yang akhirnya tidak. Kalau ada ya ada, biasanya di channel saya pun, tapi kedepannya ya ini akan seperti apa ada, cuma ya sebaiknya ditanyakan biar saya bisa jawab. Setelah kejadian ini apa yang dilihat Cik, Mas? Kalau baik-baik saja, tentu saja ini pasti akan ada satu permataan yang besar, jauh dari baik-baik saja. Karena sesuatu yang terjadi, ini kalau kita bilangkan sesuatu yang kombo, seselingkuhan dan tigaan KDRT, ini yang sangat ditayangkan dan ini pasti tidak ada kebaik-baik saja. Berarti endingnya set. Oh iya, 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 set, set ending. Saya lihat set ending. Buruk atau baik itu kan relatif ya, Mas, ya. Tapi kalau menurut saya ini sesuatu yang berpentangan dari apa yang kemarin, Pak. Kalau saya kira jika itu terbukti benar, jika itu terbukti benar, iya. Jadi ini mohon juga disampaikan kepada siapapun, ini bentuknya masih laporan, kita serahkan kepada polisi yang untuk ditindaklanjuti. Dan apapun yang terjadi, kita berharap, iya, jika ini memang terjadi, kita bersama dengan korban kebanyakan wanita di sini. Dan kita harapkan, ya, keadilan ini dipikirkan untuk mencabungkan sanitar. Ada rawangan apa lagi sih dari Mas Demi ini terkait kekembangan ke depannya ini? Selain karirnya, apakah akan ada keterpurukan dari sisi prianya? Kalau saya kira yang tadi itu betul. Kalau yang dari yang wanita, saya pikir malah ini akan menaikkan kualitasnya. Dalam arti yang saya melihat akan jauh lebih bersinar daripada sebelumnya. Tapi sebelumnya, sebelum kejadian ini terjadi, sempat terasa kekembangan terkait adanya keterasan ini dari Mas Demi sebelumnya ya? Sebelumnya ya waktu bareng sama Mbak Yu itu saja. Setelah itu saya ignore, saya tidak pedulikan. Karena saya melihat akhirnya yang kami kemarin itu pikirkan, terus dilihat ternyata menikah itu menikah. Dan peramalan itu, sekali lagi saya sampaikan, peramalan bukan sesuatu yang pasti akan terjadi. Peramalan itu bisa dihindari, jika buruk bisa dihindari, jika baik bisa dipastikan untuk terjadi. Dan sayangnya, ini adalah satu hal yang kok disayangkan ini terjadi mungkin. Tapi ada gambaran nggak sih sebelumnya, jika gambarannya terlihat kehancaraan? Saya tidak ada, tapi mungkin Mbak Yu melihat itu. Terus disampaikan dan ada di konten saya. Tapi ketika itu balik lagi ke dulu Mas, reaksi seperti apa reaksi fans mereka ketika Mas Demi ada ramalan kan ada positif dan negatifnya juga. Seperti itu, reaksi mereka tuh ngebully atau seperti apa ketika itu? Saya kira itu pertanyaan retorik ya. Ya, sudah jadi mungkin tempat sampah saya dikomentari oleh banyak orang. Dan kembali, ada kan yang orang bilang kalau ramalan itu doa. Sebenarnya bukan hanya doa, tapi kalau baik itu doa. Kalau buruk itu sebenarnya adalah sebuah warning, sebuah peringatan. Bahkan saya juga kadang-kadang meramal diri saya sendiri, peringatan untuk diri saya, dan apa yang harus saya ingin. Oke, tapi kan ada sisi, maksudnya sisi wanitanya akan lebih bersinar di bawah. Apakah akan ada pengganti secara lebih waktu yang tepat atau di mana? Pengganti. Pengganti. Akankah rumah tangga ini bubar, dan akankah ada pengganti si wanita ini untuk situ? Sosoknya. Gimana ngomongnya ya? Kayaknya, saya akan ngomong itu kan nanti deh, tapi kita sekarang fokusnya sedang di sini kan. Terlalu cepat. Jadi kayak, kalau keretanya itu urutannya, kita sekarang lagi di sini. Kita pikirin dengan apa yang terjadi, dengan BBL itu tadi, akan seperti apa. Dan setelahnya nanti juga, saya pikir nanti kita mungkin ketemu lagi, kita ngobrolin. Saya pikir saya nggak, nggak ini. Saya pikir kalau saya bicarakan ini sesuatu yang saya jadi kurang, kurang apa ya, kurang, kurang pekan nantinya. Tapi sudah ada gambaran itu, Mas. Kalau saya pikir, ketika menerawang itu, Pak, adakah menerawang hal itu di depannya? Sudah, sudah ya. Jadi kalau nanti mungkin satu minggu dari sekarang, mau janjian ya monggo, nggak apa-apa, silahkan. Seperti itu. Nah, pertanyaan mungkin dua pertanyaan terakhir, apa yang ingin ditanyakan nggak? Sekarang bisa melihat kondisi dari wanita sendiri gimana? Wah, kalau saya lihat sih ya, ya tentu saja secara fisik dan terutama batinnya sih ya. Kalau dari kartu itu ya, saya susah-susah ngomong ya, karena ini sesuatu yang seorang wanita mengalami hal yang seperti itu. Saya nggak enak kalau saya harus misalkan lebih jauh lagi. Karena kan saya melihatnya dari kartu. Lebih baik kalau seperti ini menanyakan pada lawyernya yang begini. Oke, Mas. Terakhir adalah Ramalan kembali lagi viral. Melihat kefiralan lagi Ramalan dulu bersama alam agama, ini ada sedikit kaget nggak sih? Atau justru memang sudah diprediksi sebelumnya? Sudah dipredisikan dulu ya. Dan saya saat itu tidak terjadi ya, saya happy. Saya kaget itu saat saya setelah makan siang, saya kembali ke kantor, saya lihat berita, saya nggak langsung percaya. Saya cek saat ini, saya juga nggak langsung percaya. Sore hari, saya sangat berharap ini sebenarnya adalah settingan untuk 10-10. Saya berharap ini adalah sesuatu yang mungkin persiapan sinetron atau lagu baru. Saya bahkan ikut. Apa ya, kalau saya bilang ikut bersedih saat DBL kemarin itu operasi hernia, ada kejadian ini kayak sesuatu yang mungkin sama kagetnya dengan akhirnya Mbak Yu berpulang. Jadi banyak hal yang mungkin akhirnya membuat kita itu nggak percaya, mempertanyakan benar apa nggak ya. Ini salah satu. Bertubi-tubi ya Mas Denny Darko? Artinya Lesti mengalami hal yang tidak mengenakan ini. Iya, sangat disayangkan. Dan sampai sekarang pun saya berharap ini adalah sesuatu yang nggak terjadi. Ini settingan. Untuk teman-teman kalau nanti next time mau yang lebih. Ini karena sekarang kan kita sambil tunggu berita. Saya nggak berani ngomong terlalu banyak. Saya juga bukan pihak dari mana-mana. Saya di sini juga. Karena kan sebenarnya Mbak Yu. Mbak Yu nggak ada terus semua menayakan. Tapi saya punya tanggung jawab karena ini ada di jantung saya. Jadi mohon maaf. Tapi kalau nanti mau kapan-kapan mau berjalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.